Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah semoga sehat semua ya. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh dengan tema Kimia itu mudah. Nah, hari ini kita akan belajar masih dengan tema yang kemarin, yaitu Stoichiometri atau perhitungan Kimia. Namun dengan subtema yang berbeda, yaitu Air Kristal. Nah, pesan ibu, nanti ikuti video ini sampai selesai agar diselesaikan. Kemudian, jawab pertanyaan yang ada di akhir video ini. Kemudian, tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa setelah itu, klik tanda suka. Kemudian, yang belum subscribe, tolong tekan suksesnya. Kemudian, klik tanda lonceng agar ibu dapat memberikan pembelajaran kimia pada kalian kapan saja, dimana saja. Ya, ingat, ikuti atau tonton video ini dengan fokus ya. Oke, kita akan mulai. Kita akan bahas mengenai Air Kristal. Mungkin sudah ada yang dengar ya, atau ada yang tahu, pernah baca tentang Air Kristal. Nah, apa itu Air Kristal? Air Kristal itu adalah molekul air yang terikat pada molekul senyawa lain. Ini contohnya, ini gambar secara makroskopis ya, diperbesar. Kemudian, ini juga contoh gambar Air Kristal. Nah, ini adalah contoh rumus dari Air Kristal. cobaltua klorat heksahidrat. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah tampilan molekul dari cobaltua klorat heksahidrat. Kemudian, bagaimana atau apa sih sebenarnya molekul air klorat heksahidrat itu? Jadi, beberapa senyawa ionik itu memiliki sifat yang khas. Sifatnya adalah dapat menarik dan menikat molekul air dalam jumlah tertentu. Nah, senyawa itu disebut senyawa terhidrat. Hidrat itu, asal katanya itu adalah air ya. Jadi, senyawa ionik yang dapat menarik atau mengikat molekul air dalam jumlah tertentu adalah senyawa terhidrat. Sedangkan air yang berikat itu adalah air hidrasi atau air kristal. Nah, senyawanya disebut senyawa air kristal. Kenapa-kenapa namanya air kristal? Jadi, karena umumnya senyawa ionik itu memiliki fisik. Berupa padatan kristal dengan susu molekul yang lampan. Jadi, makanya disebut dengan istilah kristal. Karena fisiknya itu bentuknya adalah kristal. Nah, air tersebut terikat dalam struktur senyawa ionik. Jadi, senyawa ionik ini bentuknya kristal. Kemudian air terikat pada senyawa ionik itu. Nah, dan hanya bisa dipisahkan dengan cara pemanasan. Nah, makanya disebut dengan air kristal. Nah, kalau senyawa air kristal tadi dipanaskan, maka akan kehilangan airnya. Atau air hidratnya hilang. Nah, ini setelah dipanaskan, kemudian airnya menguap, maka yang tinggal adalah senyawa yang tidak punya air tadi. Setelah hilang airnya, senyawa itu disebut antihidrat. Contohnya, CR2O3 3H2O atau kromium 3 trihidrat. Ini artinya adalah tiga molekul air kristal yang terikat pada senyawa CR2O3. Atau senyawa ini mengikat tiga molekul air kristal. Kemudian, MnNO3 2x6H2O atau mangan 2 nitrat heksahidrat. Ini artinya mengikat enam molekul air. Jadi, yang angka di sini, ini perhatikan ya. Ini adalah molekul senyawa ionik. Sedangkan ini adalah air kristal atau air yang terikat pada molekul senyawa ionik. Jadi, satu molekul senyawa ionik ini mengikat tiga molekul air kristal. Ini adalah kofisien ya. Perhatikan penulisannya. Ini maaf, ini harusnya 2-nya kecil ya. Ini 6H2O juga. Berarti 6 molekul air kristal yang terikat pada mangan 2 nitrat. Jadi, penamaannya, senyawa hidrat diberi nama hidrat. Kemudian, di depannya, diawali dengan nomor dunani. Seingat ya, penomoran mono, di, tri, dan seterusnya. Nah, penulisan yang terikat di belakang rumus kimia dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya, ini adalah terusi, terusi itu tembaga 2 sulpat pentahidrat. Tembaga 2 sulpat, ini pentahidrat. Kipsul, CaSO4 2H2O, kalsium sulpat di hidrat. Garam Inggris, magnesium sulpat, pentahidrat. Kemudian, soda haplur, ini natrium karbonat, D-K-Hidrat. Kemudian, sekarang kita akan bahas soal ya. Oke. Ini ada contoh soal. Pemanasan, 31,2 gram garam magnesium sulpat hidrat, menghasilkan 24 gram magnesium sulpat hidrat. Nah, kita harus paham makna dari soal ini. Jadi, ini ada garam magnesium sulpat hidrat, berarti ini air kristal. garam magnesium sulpat hidrat. Ada kata hidrat di belakang, berarti ini air kristal. Dipanaskan. Dipanaskan, menghasilkan 24 gram magnesium sulpat hidrat. Berarti ini magnesium sulpat hidrat ini adalah senyawa ionik yang sudah hilang airnya. Jadi, air kristal garam magnesium sulpat hidrat dipanaskan, sehingga kehilangan airnya menjadi magnesium sulpat hidrat. Nah, itu pengertiannya. Jadi, awalnya 31,2 gram, setelah dipanaskan, sisa zatnya menjadi 24 gram. Setelah airnya hilang. Nah, kemudian datanya diketahui masa molekul relatif magnesium sulpat, ini adalah anhidratnya tadi, sehingga dengan 120. Kemudian, masa molekul air itu 18. Nah, kita diminta menentukan berapa jumlah air kristal yang rikat dan tentukan merumus senyawa terhidratnya. Jadi, ada dua pertanyaan. Berapa jumlah air kristalnya? Jadi, H2O-nya ada berapa buah yang terikat pada molekul magnesium sulpat hidrat ini. Kemudian, bagaimana rumus senyawa terhidratnya? Nah, dari disini kita tahu bahwa ada suatu reaksi. Reaksi pemanasan dari garam magnesium sulpat hidrat menjadi magnesium sulpat anhidrat. Berarti kita harus buat persamaan reaksi. Nah, persamaannya adalah Ini adalah magnesium sulpat hidrat. Nah, kita cuma tidak tahu berapa banyak airnya. Jadi, kita hanya sebut hidrat. Atau hidratnya magnesium sulpat boleh. Dipanaskan. Nah, ini menjadi Nah, seperti ini. Jadi, menjadi magnesium sulpat anhidrat Dan, airnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini kalau dilepas jadi kalau dipanaskan airnya terpisah. Maka seperti ini. Ini yang akan kita cari berapa kah X-nya. X ini berarti jumlah air kristal. Kalau sudah digabung menjadi senyawa terhidrat. Nah, ini yang akan kita hitung. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti tadi. Jadi, kita buat persamaan reaksinya seperti ini. Kemudian, kita tulis apa data yang kita tahu. 31,2 gram magnesium sulpat hidrat. Kemudian, dipanaskan menjadi 24 gram magnesium sulpat anhidrat. Kemudian, masa kita tahu bahwa masa ini masa magnesium sulpat anhidrat ini adalah gabungan atau jumlah masa magnesium sulpat anhidrat plus airnya. Sesuai dengan hukum kekekalan masa ini masa awal ke masa sebelum bereaksi ini setelah terjadi reaksi. reaksinya adalah reaksi penguapan penguapan air. Nah, jadi harusnya masa sebelum ini berarti sebelum panah ini sebelum reaksi sama dengan masa total. Berarti masa akhir ya. Jadi, ini dijumlah masa magnesium sulpat dijumlah dengan masa air totalnya sama dengan masa magnesium sulpat anhidrat. ya, berarti kita lihat ini 31,2 gram sedangkan ini totalnya harus 31,2 gram juga. Nah, ini sudah diketahui 24 gram. Tentunya ini bisa kita hitung. Ya, bisa ya. Magnesium masa magnesium sulpat anhidrat sama dengan masa magnesium sulpat anhidrat plus masa air. Sudah bisa dihitung ya. Berapa? Coba berarti tinggal ya, kita kurangi saja. Air ini berarti masa 31,2 dikurangi masa sul manisium sul 24 gram. Sekarang berapa? Ya, 7,2 gram. Nah, dari data itu kita akan hitung hitung mol. Dari mana? Nah, setiap perhitungan stokimiter ini, jadi kalau ada persamaan reaksi, ada penulisan persamaan kimia, maka kita harus gunakan prinsip perbandingan mol sama dengan perbandingan koalisyen. Artinya, jika satu saja mol diketahui, maka mol yang lain dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan koalisyen. Tadi persamaannya sudah ingat ya. Maka, kita hitung dulu molnya. Mol magnesium sulfat berarti masa magnesium sulfat yang tadi diberikan di bagi masa molekul relatif magnesium sulfat 120 gram. Hasilnya adalah 0,2 mol. Kemudian, kita hitung juga mol air. mol itu berarti masa air dibagi masa molekul air bukan air tapi MR H2O ini mengantuk nulisnya. Kemudian, jadi masa air tadi yang sudah kita hitung 7,2 gram dibagi MR air 18 gram mol gram per mol sama dengan 0,4 mol nah mol ini kita gunakan pakai prinsip ini bahwa perbandingan mol sama dengan koefisien H2O mol 0,4 kita buat perbandingannya yang kita tahu adalah mol magnesium sulfat dengan mol H2O kita bandingkan dengan koefisien magnesium sulfat dengan koefisien H2O mol 0,2 mol H2O 0,4 mol nah koefisien Mgso 4 tadi berapa? 1 sedangkan koefisien H2O tadi X masih ingat ya persamaan tadi koefisien Mgso 4 itu 1 persamaan kimia ya kemudian koefisien H2O X kalau sudah seperti ini jadi ini perbandingannya tadi kita masukkan angkanya kemudian ini bisa dihitung ya 0,2 mol berbanding 0,4 mol sama dengan 1 berbanding X ini kalau dikalikan silang jadi 0,2 per 0,4 asalnya ya sama dengan 1 per X berarti 0,2 kita silangkan berarti menjadi 0,2 X sama dengan 0,2 0,4 nah berapa ke X nya X nya sama dengan 2 berarti X itu adalah jumlah air kristal berarti molekul airnya yang terikat adalah 2 maka rumusnya air kristalnya yang tadi Mgso4x H2O jadi Mgso4 2 H2O jadi kita sebenarnya hanya mencari angka 2 ini tadi ini berapa dari kan X ini X ini yang kita cabai ya karena menggunakan angkansi nah jika ada yang bingung kalian ulangi lagi nontonnya kemudian boleh tanya ibu bagaimana bagaimana ada yang tidak jelas atau tidak boleh ditanyakan di grup atau di capri boleh sebaiknya di grup agar yang lain mendengarkan atau ikut membaca nah setelah itu kerjakan latihan ini ini adalah latihan sebanyak 10 gram kristal hidrat besi 2 sulpat ini dari yang dituliskan ini ya rumpus Fe SO4 XH2O besi 2 sulpat XH2O dipanaskan sehingga seluruh molekul air menguap jika masak antihidrat Fe SO4 5,47 gram maka tentukanlah rumus molekul hidrat tersebut nah diketahui ada air H1 O16 F56 S sama dengan 32 ini kita tahu apa fungsi air ini tentunya untuk menghitung MR MR siapa nah balik lagi MR Fe SO4 dan MR air caranya sama seperti tadi jadi silahkan kerjakan coret-coret nanti ditulis jawabannya di kolom komentar ya ibu tunggu sebelum kita ulang ya oke tetap semangat belajarnya jangan lupa like and subscribe channel ini supaya ibu dapat memberikan pembelajaran kimia jarak jauh dengan lebih semangat dan kalian juga bersemangat belajarnya oke selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke semangat kimia bye 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 selamat menikmati